Mie, daging sapi Xiangyang, makanan campuran pangsa muslim dan pangsa Han. Restoran mie ini sudah bersejarah 20 tahun lebih. Kok ini kasih tahu saya, setiap hari rata-rata dijual 2.000 mongguk mie. Di masa lalu, terdapat lebih dari 30 termaga di kedua sisi sungai Han. Oleh karena itu, Xiangyang menjadi percalinan perdagangan bagi kota sekitar. Dulu, orang Han tawar mie ke tempat kerja, tapi sausnya cuma campuran tomat dan delur. Lama-kelamaan, orang Han menemukan orang muslim pakai daging sapi pas makan mie. Mereka ikut menempat daging sapi ini, kemudian muncul mie daging sapi Xiangyang. Nah, orang-orang logo pasti tahu saya, kalau pas makan mie harus minum suhu kegelai. Manis?